Tiga orang pelaku pencurian dengan kekerasan ditembak Satuan Reskrim Polsek Rapocini Makassar. Selain meringkus pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti satu buah laptop dan handphone. Usai ditembak di bagian kaki, seluruh pelaku langsung digirik di kantor Polsek Rapocini Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga pelaku terpaksa ditembak karena saat dilakukan penangkapan di sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyian mereka, sempat melawan petugas hingga berusaha kabur. Sehingga petugas pun langsung memberikan tembakan peringatan hingga ketiganya dilumpuhkan di bagian kaki. Modus pelaku dia mengincar rumah kos, kemudian masuk ke dalam rumah kos, berpura-pura menanyakan kamar kosong, kemudian setelah bertemu dengan korban, korban diancam menggunakan pisau, kemudian mengambil barang-barang berharga. Yang kami lebih dari satu kali, lebih dari satu kali, kemudian dua pelaku ini merupakan residivis dalam kasus pembunuhan dan kasus curanmor. Sebelumnya, ketiga pelaku ditangkap petugas kepolusian Polsek Rapocini Makassar, setelah melakukan pencurian di salah satu rumah kos di jalan Talasalapang Makassar, kamis sore lalu. Namun, bukan hanya merampas barang milik korbannya, ketiga pelaku ini terbilang sadis saat menjalankan aksinya, karena tak segan melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam saat merampas barang milik korbannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku di jurat pasal 365, yakni pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.